Para pelaku pasti panik melihat bukti baru ini. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya. Pada kasus Tang Monida sang artis Thailand yang tewas di sungai Chow Praia kini memiliki bukti baru. Diketahui jika beberapa bukti mulai terbongkar dalam kasus meninggalnya Tang Monida ini. Bahkan, panida ibunda dari Tang Monida yang baru-baru ini diduga akan undur diri dari kasus sang anak, kini masih terus lanjutkan dengan adanya bukti baru. Dalam kasus meninggalnya Tang Monida ini, ada beberapa orang yang diduga lalai dalam mengawasi sang artis tersebut. Sehingga para tersangka bisa saja akan dijebloskan ke dalam penjara karena bukti baru tersebut. Dilansir teras Gorontalo dari springnews.co.th pada tanggal 16 Juni tahun 2022. Simak ulasannya. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022, pihak Komisi HAM di Thailand telah menyerahkan semua barang bukti terkait kasus tewasnya sang artis Tang Monida kepada pihak berwenang. Di dalam proses perkembangan barang bukti menyangkut insiden kematian Tang Monida, kini hal itu telah disampaikan oleh Majelis Pembina kepada Institut Ilmu Forensik. Dan proses penyerahan barang bukti tersebut dikabarkan bukti yang diserahkan adalah kain ikat pinggang Tang Monida dan kain tersebut dikabarkan akan diperiksa DNA serta kaitan kain lainnya yang menempel di tubuhnya. Menurut informasi yang disampaikannya bahwa sebelumnya setelah tanggal 30 Mei tahun 2022, Ibu Panida dan pengacara sebagai anggota Partai Sri wilayah Thailand telah menyerahkan beberapa barang bukti. Kita ketahui sosok yang menjabat sebagai anggota Senat sekaligus Ketua Komisi HAM dan Kebebasan serta Perlindungan Konsumen di Thailand. Bukti surat itu ditujukan sebagai permintaan untuk mengirimkan barang bukti ke Institut The of Forensic Science. Belum lama ini menurut informasi yang beredar bahwa pada tanggal 14 Juni tahun 2022 pada sekitaran pukul 13.30 waktu Indonesia Barat setempat di Institut Ulmu Forensik Lantai 8 Gedung Rata Prasana Bakti, telah diterima kain ikat pinggang tersebut sebagai bukti forensik Letkol Thompson sebagai Direktur Jenderal DSI yang menangani kasus Tang Monida. Bersama dengan dokter Forensik telah menerima bukti forensik tersebut. Tidak lama kemudian pengacara juga telah melaporkan kegiatan tersebut lewat unggahan Facebook pribadinya. Cerita kain ikat pinggang Tang Monida saat ini Komite HAM telah menulis surat kepada Kejaksaan Provinsi Nontaburi tentang kain ikat pinggang yang diduga adalah milik Tang Monida untuk diperiksa dan dimasukkan ke dalam berkas penyidikan dari kantor polisi. Satu sebab sebelumnya Kejaksaan Provinsi Nontaburi dan kantor polisi 1 tidak menerima kain ikat pinggang tersebut untuk diverifikasi dalam berita acara investigasi. Oleh karena itu Komite HAM akan mengirimkan kain ikat pinggang tersebut ke DSI yang kemudian akan dilaporkan langsung oleh DSI kepada Menteri Kehakiman serta Institut Sains. Kementerian Kehakiman wajib menerima kain ikat pinggang tersebut untuk dilakukan tes DNA lebih lanjut unggahan Facebook pribadi Tang Monida itu telah diposting pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022 pukul 2 siang waktu setempat dengan menggunakan hashtag Tang Monida harus mendapatkan keadilan warga masyarakat Thailand semakin dibuat heboh. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!